Pemanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh pikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut Iyata Jakarta. Kira-kira kira-kira ini Pancasila yang asli, ini Pancasila yang orsinil, ini Pancasila yang otentik, ini Pancasila yang kisah-kisah oleh para pendidikan usaha. Setelah mereka sepakat 22 Juni, bawa lagi kesidang pleno BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Semua sepakat sekarang aklamasi, semua tanda tangan, Biagam Jakarta sebagai dasar negara. Sukarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, Rompok Islam, Kristen, semua ikut tanda tangan. Ini supaya Anda tahu, sampai di sini jelas. Berarti saya mau kanya, kalau gitu Pancasila-Sukarno dalam Pancasila-Tiagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila-Sukarno ketuhanan ada di pantai. Pancasila, Piagang Jakarta Ketua mana dari kepala Beda tidak? Mana lebih bagus? Pancasila, Soekarno atau Piagang Jakarta? Pancasila, Soekarno atau Piagang Jakarta? Piagang Jakarta, Saudara Dan perlu dikatakan Pancasila, Soekarno pendapat pribadi Sedangkan Piagang Jakarta Hasil ijmat kesepakatan, Saudara Sama itu saya berkata, kalau Saudara punya kesepakatan Alhamdulillah, itu yang kedua